Komisi Pemilihan Umum KPU Palopo menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Pilkada 2024. Empat pasangan yang sebelumnya merupakan bakal calon resmi, dinyatakan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo ditetapkan pada rapat pleno tertutup yang berlangsung di kantor KPU Palopo pada minggu 22 September 2024 malam hari. Keempatnya adalah Rahma Masri Bandaso, Andi Tenrikarta, Putri Daka berpasangan Haidir Basir, Farid Qasim Judas, berpasangan Nurhaini, dan Trisau Tahir Ahmad Syarifuddin. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Andi Bunaya Nandini, wartawan Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, terima kasih Rekan Yuti. Jadi benar-benar, semua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Pada minggu 22 September 2024 malam, empat pasangan yang sebelumnya merupakan bakal calon, resmi dinyatakan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tersebut ditetapkan pada rapat pleno tertutup yang berlangsung di kantor KPU Kota Palopo. Tribunar sekeempatnya adalah Rahmat Masri Bandaso yang berpasangan dengan Andi Teh. Kemudian Putri Daka dengan Haidir Basir. Kemudian Farid Qasim Judas dan Nur Haini serta Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin. Dengan ditetapkannya pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin sebagai pasangan calon wali kota Palopo, artinya status tidak memenuhi syarat atau TMS pasangan tersebut telah dicabut. Perlu diketahui Tribunar bahwa sebelumnya KPU Kota Palopo mengumumkan hasil penelitian administrasi pasangan bakal calon wali kota Palopo. Pasangan Rahmat Masri Bandaso, Andi Tendrikarta, kemudian Putri Daka dan Haidir Basir, serta Farid Qasim Judas dan Nur Haini dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Sementara salah satu pasangan bakal calon, yakni Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat administrasi. Pasangan usungan Gerindra dan Demokrat itu kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Palopo. Setelah itu pihak Bawaslu menerima permohonan tersebut dan melakukan mediasi. Mediasi yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kota Palopo itu dihadiri oleh pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin selaku pemohon serta komisioner KPU Palopo selaku termohon. Setelah dua hari mediasi, pemohon dan termohon kemudian menyepakati lima poin, yakni yang pertama berdasarkan amanah PKPU nomor 10 tahun 2020 dan atas PKPU 8 tahun 2024 dan surat ketua KPU RI serta surat ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, maka termohon akan melakukan klarifikasi kepada partai pengusuh calon dan sekolah yang bersangkutan untuk dituangkan ke dalam formulir BA klarifikasi KWK. Selanjutnya yang kedua klarifikasi tersebut pada poin pertama tadi akan dilaksanakan paling lambat 1x24 jam setelah kesepakatan tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga, hasil kasih yang dimuat dalam mulir BA klarifikasi KWK anda kelanjuti oleh termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang empat, pemohon atas nama Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki. Dan yang terakhir, para pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut. Dan Tribuners berdasarkan lima poin kesepakatan, Bawaslu Palopo meminta kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan. Dan menanggapi itu, Ketua KPU Kota Palopo, yakni Irwandi Jumadin, mengatakan akan melaksanakan keputusan Bawaslu Palopo. Setelah melewati mediasi penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Palopo dan proses klarifikasi telah dilakukan oleh pihak KPU Palopo, maka status tidak memenuhi syarat pasangan usungan Gerindra dan Demokrat tersebut dicabut. Pasangan dengan tagline Palopo baru itu kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon dengan tiga pasangan lainnya. Keempat pasangan calon wali kota Palopo tersebut kemudian akan mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut di kantor KPU Palopo pada siang hari ini. Karena keputusan KPU Palopo yang menyatakan Terisal Ahmad memenuhi syarat, Terisal Tahir mengaku sangat senang. Ia kemudian mengatakan akan datang ke KPU Palopo untuk mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut pada siang hari ini. Kader Partai Gerindra itu, Tribunars, dalam hal ini Terisal Tahir berharap dapat mendapat nomor urut dua pada pengundian tersebut karena merupakan nomor Partai Gerindra serta nomor antarkan Presiden terpilih menjadi pemenang Pilpres 2024. Itu rekan Yustina. Terima kasih hargaan Andi Bunayan Andi di Wartawan Tribun Timur atas informasi dan juga laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.